Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Sports, meski selalu kalah di tiga pertandingan yang sudah dijalani di kualifikasi Piala Dunia 2022, Timnas Senior Indonesia tetap optimis akan dapat memberikan perlawanan saat menjamu Vietnam selasa malam. Berbeda dengan dua pertandingan kandang sebelumnya yang digelar di Stadion Utama GBK, pertandingan Indonesia vs Vietnam akan berlangsung di Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar Bali. Alasan keamanan jelang pelantikan Presiden di Jakarta membuat lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia vs Vietnam dipindah ke Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar Bali. Sehari jelang pertandingan, kedua kesebelasan mendapat kesempatan melakukan latihan resmi di Stadion yang menjadi kandang klub Bali United tersebut. Dipimpin langsung pelatih kepala Simon Mugmenemi, latihan resmi Timnas Senior Indonesia berlangsung dalam suasana yang cukup santai. Tata Fio Dutra yang baru saja resmi menjadi pemain naturalisasi Indonesia juga sudah ikut berlatih bersama. Para pemain Timnas pun sudah melupakan kegalahan telak 0-5 dalam pertandingan terakhir saat bertandang ke Uni Emirat Arab. Selamat datang kembali dari langsung ke Uni Emirat, ini mempunyai problem yang harus kita lakukan. Tidaknya dan sedikit jet lag. Tetapi pemain 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 mempunyai apa yang harus kita lakukan. Tetapi pemain 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 mempunyai apa yang harus kita lakukan. Tetapi mereka masih terlalu mempunyai apa yang telah melalui Malaysia. Saya tidak pikir ada perbedaan dengan mentalitas. Jadi kami sediakan, kami menyerangkan diri, dan kita pergi kembali lagi. Dan ini adalah apa yang pemain pemain ini, ini adalah apa yang pemain ini baik. Dan kami akan memastikan bahwa kami mentalnya siap untuk pergi esok, untuk memberikan pertandingan ke Vietnam yang sangat sukar. Sementara itu, timnas Vietnam datang kembali dengan rasa percaya diri yang tinggi. Di dua laga kualifikasi yang sudah dijalaninya, Vietnam sukses menahan imbang Thailand tanpa gol, dan menang 1-0 dari Malaysia. Meski begitu, pelatih Vietnam asal Korea Selatan, Park Hang Seo, akan tetap menganggap tim merah putih sebagai tim yang harus diwaspadai. Beberapa pemain naturalisasi Indonesia juga dimilai sebagai pemain yang berbahaya. Pertama, pemasaran anaknya sudah memiliki kembali di dunia. Dan, saya akan mengatakan bahwa, 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 bahwa. Rekor 10 pertemuan terakhir antara Vietnam dan Indonesia sebenarnya berpihak ke Indonesia. Vietnam hanya mampu menang sekali, imbang 6 kali, dan 3 pertandingan lainnya dimenangkan oleh tim merah putih. Tim Nasional Vietnam akan menjadi ujian berikutnya bagi tim nasional senior Indonesia di laga kualifikasi Grup G Piala Dunia tahun 2022. Pertanyaannya apakah Simon McMenemy mampu mengatasi kendala fisik yang selama ini dihadapi oleh Indonesia dan membuat tim nasional Indonesia meraih poin pertamanya di laga kualifikasi Grup G Piala Dunia 2022 di Stadion Kapten Wayandipta Gianyar, Bali. Erlangga Wisnuwaji, Arief Tidiawan, Bali.